Hai assalamualaikum selamat datang di channel rumah jahit erna teman-teman penjahit pemula sekarang kita akan belajar cara membuat lubang kancing menggunakan mesin janume nah untuk yang pertama kita harus setting dulu mesin januminya nah yang pertama harus kita setting adalah tombol tombol ini untuk tulisan up itu harus pas dengan titik ini nah kemudian yang kedua yaitu tombol ini cara menyettingnya kita tekan tombol ini tekan lama ya nah jika ditekan nanti dia akan ke atas nah kita tekan lama kita tekan lama nah baru kita atur kalau saya satu tingkat full ke bawah itu naik satu nah nah kalau saya ukurannya seperti ini nah kemudian untuk tombol yang ini kalau saya itu pas pas titik tengah sini ini karena mesinnya sudah lama ya jadi tulisannya sudah hilang nah untuk garis ini nah garis ini pas pas titik tengah dari ini ya pas titik tengahnya nah untuk untuk yang tombol kecil ini saya menggunakan angka 4 biasanya 4 kadang 3 jadi disesuaikan saja nah untuk tombol berikutnya tombol berikutnya tombol yang besar ini ini ada dua tombol ada yang bagian bawah dan ada yang bagian atas untuk yang bawah kita setel ke huruf L L L ini ya L ya kan ada tulisan L M sama R nah untuk lubang memulai membuat lubang kancing itu kita pakai yang huruf L L itu harus pas dengan garis ini ya harus pas ya nah kemudian untuk yang kecil ini yang kecil ini ini bisa diatur bisa angka 1 bisa angka 2 bisa angka 3 bisa off nah untuk memulai membuat lubang kancing biasanya kita mulai dari angka 1 nah kita mulai angka 1 nah kemudian untuk tombol yang atas ini pastikan tombolnya itu ke sebelah kiri jangan sampai dia ke sebelah kanan gini jadi nanti kalau digunakan itu tidak bisa biasanya jarumnya itu nanti tertekan nah jadi ini usahakan ke kiri nah ke sebelah kiri gini ya nah kemudian untuk pengaturan ini ini pengaturan untuk benangnya jadi benangnya itu nanti disesuaikan ketika sudah mencoba itu disesuaikan disesuaikan atas dan bawahnya jahitan nah untuk berikutnya kita akan pasang benangnya nah sekarang saya akan membuat lubang kancing dengan kain berwarna biru jadi sekarang kita akan ganti benangnya dengan benang warna biru nah ini benangnya akan kita pasang nah sekarang kita akan pasang benangnya nah ini cara pemasangan benangnya ya kita pasang ke sini kita masukkan ke sini nah ke sini terus ke sini ke sini ke sini nah baru kita masukkan ke jarumnya masang ke jarumnya dari depan ya nah gini oke sekarang kita pasang skocinya nah ini skocinya ini sepulnya untuk sepulnya kita pilih warna yang sama ya nah kita pasang nah kita pasang benangnya nah ini arahnya ya yang bagian ini ada di atas jadi kita masukkan nah ini ada di atas jadi kita taruh di atasnya ini 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 kan ada anu ini kayak pegangan itu ya ini kita taruh di atasnya nah sekarang kita masukkan lagi ke tempatnya nah sekarang kita akan mulai belajar membuat lubang kancing nah ini baju yang akan kita lubang kancing nah sebelumnya bajunya sudah kita kasih tanda teman-teman ya ini tandanya ya teman-teman nah ini garis-garis putih ini tandanya nah kita coba ya nah pertama kita tancapkan dulu nah kemudian ininya kita turunkan sepatunya nah kita coba ya teman-teman nah setelah pas digaris usahakan jarumnya di atas usahakan jarumnya di atas kita pindahkan ininya ini kan tadi angka 1 ya kita pindah ke angka 2 nah kemudian kita gas nah tidak perlu banyak ya cukup 2 atau 3 kali kemudian kemudian kita ganti lagi setelahnya ke angka 3 nah teman-teman usahakan ketika mengganti jarum ini posisinya berada di atas ya jangan berada di bawah nah kita lanjutkan lagi untuk berikutnya pengaturannya pengaturannya ini kita pindahkan lagi ke angka 2 ya kita gas lagi 2 sampai 3 tusukkan nah kemudian kita setel lagi ke angka 1 lagi nah oke kemudian kita gas lagi nah selesai nah kita lihat hasilnya teman-teman ini ya hasilnya ya ini hasil dari tutorial pembuatan lubang kancing yang kita pelajari tadi nah terima kasih teman-teman kita lanjutkan lagi next video ya 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 ya